Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Ketua Gabungan Istri Wakil Rakit Banjar Baru, Nada Tunus Raiwan Syah, memberikan pelatihan inovasi lewat kreasi hasil kerajinan kepada masyarakat Kampung Purun belum lama tadi. Dengan program ini, ia berharap bisa membantu peningkatan penghasilan para pengrajin melalui ragam kreativitas yang diajarkan gratis. Saya lama sudah artinya Kampung Purun ini kan mereka dari tahun 2016. Saya lihat hasil mereka itu semuanya hampir original nih, seperti contoh-contohnya seperti disini ya, original jadi mereka belum ada variasi. Saya rasanya kok ingin ya, disini harga dari purun ini lebih meningkat, lebih bagus kalau kita bikin kreasi. Nah, saya coba, nah dibikinkan seperti yang saya pakai ini nih, nah dibikin seperti ada rajutan, misalnya nah tas purun yang original, kalau kita kasih bunga seperti ini kan cantik, nah berbeda dengan yang tanpa ada, jadi harganya lebih meningkat. Jadi saya berpikin peningkatan income mereka lebih banyak dan hasilnya juga lebih bagus dan Kampung Purun insya Allah lebih banyak yang berkunjung ke sini. Di kesempatan ini, Ketua Gatriwara Banjarbaru juga membantu promosi hasil produksi Kampung Purun melalui media sosial yang bahkan langsung membawa pembeli dari luar daerah.